Gudang penyimpanan sekaligus tempat penyulingan BBM Solar Oplosan di Palembang digrebek polisi. Kapol Restabos yang langsung memimpin penggrebekan menangkap 4 orang tersangka. Kapol Restabos Palembang, Kompes Paul Muhammad Ngajib didampingi ke Satres Krim Kompol Haris Dinza, mengerbek tempat yang dijadikan gudang minyak solar oplosan. Kiri, kiri, kiri. Jangan masuk. Penggrebekan ini berlokasi di Jalan Haji Sarkowi, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Dari tempat ini, petugas menemukan 4 orang tersangka yang bekerja sebagai penyuling minyak solar oplosan. Keempat tersangka yang diamankan yakni Jonius Capricorn, Haryadi, Salim, dan Sugiarto. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan para bukti mesin sedot dirijen berisikan 30 liter minyak mentah. Satu dirijen kapasitas 20 liter berisikan minyak bleaching. Adapun cara yang diberlakukan pada tersangka, yakni mengoprol solar. Solar mentah dibeli dan dibleaching hingga menjadi baru dan dapat dijual. Untuk mengangkut solar kotor atau mentah, komplotan ini menggunakan mobil tangki dengan logo PT perusahaan. Kapolres Amos Palembang menjelaskan, jika dari lokasi ini diduga ada sekitar kurang lebih 10 ton minyak solar oplosan yang siap dijual. Dengan colapur, dengan bleaching, dan jadilah. Berarti ada 4 orang. 4 orang, sederhana 4 orang yang kita lakukan. Mereka punya peran masing-masing untuk melangkah pengoblosan terhadap para bukti BBM yang ada di sini. Campurannya apa? Dari solar kemudian dicampur dengan pleasing, satu bahan kimia, kemudian jadilah yang untuk BBM. Kalau untuk BBM jual itu nanti saya coba hasil dulu kita lakukan pemeriksaan, nanti baru kita lakukan pemeriksaan untuk TKP untuk punya pengembangan lebih lain. Yang nanti kita baru akan hitung dulu berapa banyak yang ada di sini. Sekarang kan bisa lihat beberapa drum yang ada di sini yang dari hasil BBM solar kemudian dioplos menjadi satu. Untuk proses penyelidikan, akhirnya lokasi ini ditutup dan disegel oleh petugas. Sementara kasus illegal drilling kini ditangani Satuan Reskrim Unit Pidana Khusus Polres Sabas Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M Febrian, PBTV menggabarkan. Kisten percaya uliling untuk pertahanan dan seperti beberapa penyelidikan terkejutidas here, Terima kasih.